Petugas Satresma Polrestabes Semarang menangkap seorang pelaku begal sadis hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Selama buron, tersangka mengaku terus dibayangi arwah korban. Adi Kurniawan, warga Kuningan Semarang Utara, hanya bisa pasrah ketika dibawa ke Mapolrestabes Semarang. Diduga dia membegal di jalan pemuda hingga menyebabkan syahid bintang pemuda warga Roro Jonggrang Semarang meninggal dunia. Tersangka ditangkap petugas di kawasan stasiun kereta api Poncol, saat tersangka baru saja datang dari pelarian di Subang dan Pekalongan. Petugas sebelumnya menangkap dua orang rekan tersangka yakni M. Haidar dan Adi Pratama, keduanya warga jalan Imam Bonjol dan Tandang. Selama buron di lokasi pelarian, tersangka mengaku terus dibayang-bayangi arwah korban. Bahkan arwah korban merasa menempel di bagian punggung sehingga tersangka sempat tidak bisa berdiri. Tersangka kemudian berniat kembali pulang ke rumah, namun baru saja turun dari kereta api langsung ditangkap polisi. Aksi pembegalan dilakukan tersangka 5 September 2021 dengan modus memepet dan menendang korban saat mengendarai sepeda motor. Saat korban terjatuh, tersangka berbalik untuk menghampiri korban dan mengambil dompet serta telepon seluruh korban untuk dibawa kabur. Kemudian dan berhasil kita tangkap pada tadi malam, tadi malam jam 22 di daerah Poncol, di daerah Poncol Semarang. Jadi si tersangka yang terakhir kita tangkap yaitu Adi Setiawan ini sempat kabur dia, sempat kabur ke daerah Subang. Atas perbuatannya tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Krista di Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.